Ini kita cek kerangnya Assalamualaikum Hai teman-teman, balik lagi di Dapur Radis Hari ini aku mau bikin tumis kerang Ini cara bikinnya simple banget Dan rasanya enak Nanti kita akan bikin sekalian Saus cocolannya Saus bawang putih gitu Ini juga simple bikinnya Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Jadi kalau ada video baru, teman-teman bisa langsung nonton So, yuk langsung ke cara pembuatannya Pertama, kita harus ngerebus kerangnya dulu Di sini aku udah siapkan Satu setengah kilo kerang tahu Ini udah aku cuci bersih Terus aku rebus dengan air secukupnya Sampai dia terendam aja Aku tambahin juga garam sekitar 1,5 sendok makan Nah, air rebusan pertamanya ini banyak keluarin kotoran dan pasir-pasir itu kita buang Terus setelah kita buang, kita cuci bersih lagi kerangnya Dan ini hasilnya ya Baru kita olah Nyalakan api kompor dengan api sedang Kita masukin mie secukupnya Buat menumis Kita tunggu panas dulu ya Untuk bumbu-bumbunya Aku pakai bawang putih 7 siung Aku cincang halus Sengaja agak banyak Biar bau amis kerangnya hilang Ini juga jahenya Aku pakai satu telunjuk gini Aku keprek aja Ini serenya aku pakai 3 Aku keprek juga Karena kecil-kecil ya Jadi ini daun seledih secukupnya Masukin bawang putih Jahe Dan serenya Seledri-nya terakhir aja ya Ini kita tuming sampai bumbunya wang Masukin kerang Selanjutnya Aku masukin 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu jamur Gula 1 sendok teh Kalau mau pakai tinggal di skip ya teman-teman Dan setengah sendok teh merica bubur Kemudian aku tambahin air secukupnya Ini aku pakai 500 miliar Habis rata Disini aku pakai pressure wok Dari Stanku Kweb Jadi dia ini kayak semi presto gitu Terus juga udah dilengkapi sama kukusan Itu gede banget Kalau kita mau kukus kue bolu juga cocok banget Terus juga dia udah dilengkapi sama indikator panas Jadi kalau misalnya wajinya udah panas Warnanya jadi kayak putih gitu Kalau misalnya belum panas warnanya merah Dan yang paling aku suka itu adalah Wajannya ini tebal, berat Habis itu dia anti baret Karena aku lagi masak tumis kerang Cangkang kerang itu kan keras ya teman-teman Kalau aku pakai teflon biasa Dia bakal merusak permukaan teflonnya Makanya aku pakai pressure wok dari Stanku Kweb ini Buat teman-teman yang pengen tahu info lebih lanjut Kunjungi Instagram mereka di Stanku Kweb Ini kita tutup Terus kita masak kerangnya sampai dia mateng Dan bumbunya meresap Sekitar 10-15 menit Ini kita cek kerangnya Ini kita kerasa dulu ya Kalau masih kurang garam Gula tanpa sesuai selera Bismillahirrahmanirrahim Oke ini udah pas menurut aku Terakhir aku masukin daun selera Ini ya teman-teman Setelah dikeluarkan kerangnya Pressure woknya ini sama sekali Nggak ada baret Alangkan kerang kan tajam banget kulitnya 3 siung bawang putih Rawit merah Sekitar 15-17 buah Sesuai selera Aku masukin minyak secukupnya Buat menghaluskan Karena nanti bakal kita tumis ya Kita haluskan Tinggal aku udah siapin saus pan Jangan aku lapi kompor juga Dengan api sedang Kita masukin bumbunya Aku nggak nambahin minyak lagi ya teman-teman Karena tadi udah ada minyaknya Ini kita tumis sampai wangi Ini udah mulai wangi Aku masukin gula Ini gulanya aku pakai 2 sendok makan ya teman-teman Jadi nanti sausnya itu pedas, manis, dan asem Ini kita masak lagi Sampai gulanya itu kayak kecoklatan ya Baru kita tambahin air Nah ini udah mulai kecoklatan Udah berbusa-busa gitu ya teman-teman Aku masukin air 300 ml Garamnya setengah sendok teh dulu Tentang kalau kurang Tengah ditambah Dan aku tambahin setengah sendok teh cuka ya Ini udah mendidih Kita cobain dulu rasanya Kalau masih kurang garam, gula, sama cuka Tambah sesuai selera Cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Ini udah enak menurutku Kita matikan api kompor Nah ini dia Tumis kerang Sama sambal bawang putihnya udah jadi Sekarang kita cicipin Ini ya kerangnya udah kebuka Aku ambil Isiannya Cocol deh Kerangnya kenyel, gak keras Abis itu rasa bumbunya itu enak Walaupun cuma pake simple bumbunya Tapi itu wangi banget Ini kerangnya kenyel banget Gak keras sama sekali Terus juga gak ada bau amis juga Ini enak banget Walaupun bumbunya simple Ditambah Sambal bawang putih cocoknya Ini makin nikmat temen-temen Buat temen-temen di rumah Jangan lupa cobain Tumis kerang Sambal bawang putihnya Kalau udah coba Tag di instagram kita Di add the produce Jangan lupa like Comment and subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Salamualaikum Egok balik Terima kasih telah menonton